Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Renungan Harian GKJ Bandung pagi ini dalam tema Terima Kasih Atas Pemberian Jemaat. Tema ini sama dengan judul perikub yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada Surat Filipi, Fatsal 4, Ayat 10-20. Jemaat yang dikasih Tuhan, ucapan terima kasih sudah seringkali kita dengar. Ucapan itu merupakan suatu pernyataan sukacita atas kepedulian orang lain terhadap kita. Namun, dapat juga ucapan itu hanya sebagai bahasa-bahasi saja. Tapi lepas dari apakah makna ucapan itu sendiri, terima kasih selalu berkaitan dengan pemberian. Pemberian itu dapat berupa materi, perhatian, kesempatan, nasihat, cinta kasih, dan lain-lain. Apapun yang diberikan kepada kita, kalau kita menyambutnya dengan ucapan terima kasih, tentu akan mendatangkan sukacita bagi mereka yang memberi. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dalam bacaan kita kali ini, Paulus juga menyatakan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas perhatian dan pemberian mereka. Namun, Paulus tidak menjadi orang yang tergantung pada pemberian jemaat di Filipi. Justru sebaliknya, jemaat Filipi juga tidak menjadi jemaat yang merasa berjasa terhadap Paulus. Mereka masing-masing menyadari bahwa semua itu terjadi karena ketaatan mereka pada Injil. Jemaat Filipi memberikan bantuan kepada Paulus karena mereka merasa harus ikut mengambil bagian dalam kerepotan dan kesusahan Paulus. Perhatikan ayat yang ke-14. Sedangkan Paulus telah dengan rela mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi, saudara-saudara, jelas di sini. Kita melihat bahwa ucapan terima kasih Paulus serta ucapan terima kasih jemaat Filipi bukanlah untuk diri mereka masing-masing. Semua itu mereka ungkapkan karena mereka boleh ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena itulah, dengan tegas, Paulus menyatakan dalam ayat 17 bahwa yang penting bukanlah pemberian itu sendiri melainkan buahnya. Ayat ini hindaknya dapat mengingatkan kita sekalian bahwa dalam suasana yang berat serta sulit yang dialami oleh umat Kristen bahkan juga oleh bangsa Indonesia saat ini Toh, kita masih Tuhan mampukan untuk menyatakan kesediaan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan melalui berbagai pelayanan kasih. Namun, perlu kita sadari seperti apa yang dinyatakan Paulus bahwa bantuan itu tidak ada artinya sedikitpun jika tidak dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian, kita tidak sekadar mencari kepentingan kita sendiri melainkan selalu mengutamakan apa yang diinginkan Tuhan supaya kita perbuat. Marilah, kita semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Raja gereja kita yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaannya yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih kalau Tuhan selalu mengingatkan kalau kami merasa mendapat berkat dari Tuhan melalui cinta kasih saudara-saudara yang lain seperti Paulus menerima dari pemberian jemaat kami pun tergerak untuk membagi berkat membagi sesuatu sukacita ataupun apapun pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena kami hidup Tuhan kehendaki untuk menjadi saluran berkat Tuhan menjadi jalan berkat Tuhan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.